Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini pengurus Pondok Pesantren Syekhuna Muhammad Khalil akan mencontohkan bagaimana cara melakukan pelaporan bagi guru tugas Pondok Pesantren Syekhuna Muhammad Khalil Pertama-tama kita buka browser pada handphone kita kemudian kita ketikan website Pondok Pesantren Syekhuna Muhammad Khalil kita ketik syekhuna.net kita tunggu sebentar setelah terbuka website Pondok Pesantren Syekhuna Muhammad Khalil lalu kita pilih menu kita klik menu maka akan muncul berbagai menu di sini ada menu formulir dan di bawahnya ada menu laporan GT kita klik laporan GT maka akan muncul seperti ini Pertama, guru tugas atau GT Pondok Pesantren Syekhuna Muhammad Khalil Bangkalan wajib melapor setiap bulan kepada pengurus Pesantren Dua, laporan GT dilakukan setiap bulan antara tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Hijriyah Tiga, laporan pertama terhitung sejak tanggal 1 bulan Dhul Qodah dan berakhir pada bulan Syakban Sudahkah Anda melapor bulan ini? Segera kirimkan laporan Anda dengan mengikuti tautan di bawah ini kita klik melapor sekarang kita tunggu maka akan muncul form laporan guru tugas Pondok Pesantren Syekhuna Muhammad Khalil kemudian ada tanda bintang merah ini menandakan bahwa pertanyaan ini wajib kita isi untuk laporan di sini saya akan contohkan laporan yang pertama saya pilih nomor 1 di sini kemudian selanjutnya tanggal kita klik maka akan muncul seperti ini biasanya ini akan otomatis menyesuaikan dengan tanggal masehi karena sudah sesuai seperti ini kita klik pengaturan selanjutnya nama GT silakan ketikkan nama Anda selanjutnya nama PJGT selanjutnya nama Madrasah kemudian alamat Madrasah ketikkan alamat lengkap selanjutnya nama PJGT menjadi wali kelas di kelas berapakah Anda mengajar saya contohkan saya mengajar di kelas 2 Sanawiyah kalau salah bisa Anda hapus Anda klik kembali kemudian Anda rubah oke saya mengajar di kelas 2 Sanawiyah kemudian menjadi guru fak di kelas berapa saya nge-fak di kelas 3 Ibtidaiyah di kelas 2 Sanawiyah dan di kelas 3 Aliyah kemudian jenis kelamin murid murid saya banin dan banat non baliroh artinya campuran laki-laki dan perempuan dalam satu kelas tapi non baliroh kalau memang balik silakan Anda pilih banin dan banat baliroh pernah tidak masuk ini tidak harus diisi kalau memang Anda selalu masuk selama sebulan penuh silakan ini dikosongkan kemudian mengajar Al-Quran ya mengajar kitab apakah Anda mengisi pengajian kitab kalau tidak silakan pilih tidak kalau iya silakan pilih iya menjadi imam solat jumat silakan dipilih iya atau tidak menjadi imam solat maktubah iya hubungan dengan PJGT sering jarang atau tidak pernah hubungan dengan guru lain sering jarang atau tidak pernah tugas tambahan barangkali PJGT memberi kita tugas tambahan semisal mengajar SMP usulan atau info kepada pengurus barangkali ada hal-hal yang perlu diketahui oleh pengurus pesantren di sini di sini muridnya muridnya sedikit sekali atau hal-hal lain yang barangkali perlu diinformasikan pada pengurus data bisyarah bulanan karena ini laporan pertama maka laporan ini saya tulis pada bulan tulqodah ini tergantung kalau memang kita diberi bisyarah kita centang di sini kalau memang belum diberi bisyarah jangan kita centang kemudian pada bulan berikutnya kalau memang diberi bisyarah bisa kita centang kita pilih untuk laporan kedua ketiga dan seterusnya maka semua pilihan ini perlu dipilih misal kita melapor pada bulan sofar maka bisyarah pada bulan sawal sampai muhram kita pilih misal bisyarah 300 bulan tulqodah dikasih 350 tulhijjah dikasih 300 lagi muhram dikasih 350 sesuai dengan realita yang ada baik kalau sudah terisi semua maka kita klik kirim kita klik kirim ketika sudah muncul tulisan selamat laporan anda sudah kami terima maka laporan tersebut sudah masuk pada pengurus pondok pesantren syekh Muhammad Khalil sekian dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikasih